Pemirsa dalam rangka ikut memeriahkan Hari Santri Nasional ke-10 tahun 2024, Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah atau PDMS Kabupaten Kapuas, menggelar Bazar UMKM Halal pada selasa kemarin. Bazar UMKM Halal ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Bupati Kapuas Darliansjah, berlangsung di lapangan bukit ngalangkang Kuala Kapuas, dan ditandai dengan prosesi pemotongan pita. Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat halal oleh PJ Bupati Kapuas, kepada pelaku UMKM yang telah memenuhi syarat. Sebanyak 20 pelaku UMKM turut ambil bagian dalam bazar ini, dengan menjual berbagai produk makanan, seperti kue dan cemilan, serta minuman yang seluruhnya telah mengantongi sertifikat halal. Salah satu pelaku UMKM Norsanti mengatakan, sangat senang sudah memiliki sertifikat halal yang dibantu atau difasilitasi oleh MES Kapuas. Dengan begitu, dirinya bisa menjual produk makanan yang dapat dipastikan aman secara luas. Sementara itu, Ketua Panitia Bazar UMKM halal Suwarno Muriat menjelaskan, penyelenggaraan bazar ini bertujuan untuk mensosialisasikan produk-produk halal kepada masyarakat, dan mendorong para pelaku UMKM agar memiliki sertifikat halal. Suwarno menyebut kegiatan ini dipadukan dengan peringatan Hari Santri Nasional, sehingga para santri di pondok pesantren dapat memadukan budaya hidup dengan penggunaan produk-produk halal. Juga diharapkan melalui kegiatan ini dapat terus mendukung ekonomi syariah melalui konsumsi produk halal. Mempunyai tujuan pertama adalah mensosialisasikan tentang produk-produk halal kepada masyarakat. Yang kedua mendorong agar pelaku UMKM ini memiliki sertifikat halal. Serta berikutnya kita inginkan masyarakat mengetahui bahwa makanan yang kita konsumsi itu menerbaikan halal. Nah kemudian ada 20 UMKM yang kami tampilkan pada hari ini, dan mereka semuanya sudah mempunyai sertifikat halal. Mulai dari kue segala macam, sampai pada makanan yang ada di Kabupaten Kapuas. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Sri Hayati Dayak TV mengabarkan.